Hai apakah kalian mengalami masalah yang sama ada banyak banget pertanyaan di kolom komentar di video aku yang mengatakan Kak bagaimana ini aku mengalami masalah pada kartu SD dan ini sering sekali terjadi teman-teman bisa lihat disini itu aku menggunakan kartu SD dengan kapasitas 16 GB ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil biasa aku melakukan enkripsi atau penyimpanan data-data penting jika aku ingin memindahkan dari handphone satu ke handphone yang lain biasanya dengan alasan tertentu misalnya handphonenya udah udah tua dan pengen ganti yang baru atau juga karena memang handphonenya ada trouble gitu teman-teman Nah itu bisa jadi penyebab biasanya kita memindahkan kartu SD kita dari perangkat satu ke perangkat yang lain Nah jadi biasanya aku melakukan enkripsi untuk mengamankan data-data penting yang ada di dalam kartu SD ini nah bagaimana jika kasusnya masalah kita enkripsi atau penyimpanan data-data penting gitu Bagaimana jika eh kartu SD kita ini tidak bisa terbaca saat kita memindahkan atau saat kita menggunakan handphone baru otomatis kita akan memindahkan data-data penting kita di dalam kartu SD ini untuk digunakan di handphone baru lalu banyak dari kalian yang bertanya Kak bagaimana jika saat aku memindahkan kartu SD aku ke handphone yang baru itu ternyata tidak terbaca atau tidak bisa dibuka enkripsinya baik penyebabnya itu karena setiap perangkat atau handphone yang kita gunakan itu memiliki enkripsi kunci yang berbeda untuk melindungi data tentunya teman-teman salah satu tujuan kita mengenkripsikan untuk melindungi data-data penting di handphone Nah kalau misalnya tidak terbaca itu biasanya karena teman menggunakan jenis handphone yang berbeda satu atau yang kedua memang setiap kita melakukan enkripsikan biasanya menggunakan sandi atau kode-kode tertentu dan setiap handphone itu memiliki keterangan yang berbeda-beda teman-teman jadi karena itu salah satu alasannya tidak bisa terbuka ya jadi yang harus kita lakukan adalah kita perlu melakukan deskripsi atau kita dengan katalan itu kita buka dulu teman-teman di perangkat yang sama saat melakukan enkripsi nah jadi saat teman-teman masih menggunakan handphone yang lama teman-teman buka dulu enkripsinya ya kan masukkan sandi yang sesuai yang diperintahkan kemudian kita deskripsi atau kita buka enkripsinya sudah terbuka nah ini kita langsung salinkan ke perangkat lain dulu teman-teman atau ke flash disk juga bisa yang penting data kalian itu aman kenapa bisa seperti itu karena memang enkripsi itu kan bertujuan untuk mengamankan data-data penting kita teman-teman untuk menghindari terjadi hal-hal seperti dicuri kehilangan handphone dan lain sebagainya jadi kita perlu melakukan enkripsi pada kartu SD kita gitu untuk keamanan nah namun jika perangkat yang lama yang teman-teman belum sempat membukanya kemudian rusak atau sudah mati total teman-teman mau nggak mau teman-teman harus mencoba mencari perangkat yang sama tipenya dan coba buka disitu kalau masih belum juga bisa terbuka teman-teman bisa pindahkan ke PC dan coba di laptop karena di lain kasus ada juga yang berhasil memindahkannya di laptop dan bisa terbaca atau terbuka enkripsinya teman-teman lewat laptop atau PC ya itu salah satu cara yang bisa kita gunakan tergantung proses enkripsi kalian lagi seperti apa oke terima kasih terima kasih terima kasih